Siapa kemarin yang nanyain gagal bayar? Kamu ya? Bukan, bukan. Bukan, Mbak. Ketika itu netizen. Ayo cepet bayar. Lah, kok Mbak mau nanti? Tenang. Ini kameramen. Kita mau syuting. Yuk kita bahas. Jadi, aku mau sharing nih cerita dari teman sekaligus narasumber kita. Nah, identitasnya disamarkan ya. Demi menjaga privasi. Sebut aja namanya TY. Mungkin diantara kalian banyak juga yang mengalami kondisi kayak TY ini nih. Karena keadaan darurat, tiba-tiba kena PHK dari tempat kerja. Tapi tetap harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya terpaksa pinjam duit ke pinjol. Tapi kondisi ekonomi gak kunjung membaik. Bahkan ada aja musibahnya. Sampai akhirnya gagal bayar. Kalau di total-total, sama bunganya, utangnya yang dulunya 10 juta, kini sampai 60 juta rupiah. Nah, rasumber kita ini ibarat gagal lubang tutup lubang. Karena gagal bayar di pinjol ke-1, TY mencoba pinjam lagi dari pinjol ke-2. Untuk menunasi utang di pinjol ke-1 tadi. Lama-lama ada pinjol ke-3 dan ke-4. Ya, untuk saling menutupi bunga utang. Yang dia pinjam dari pinjol-pinjol sebelumnya. TY ini pinjam dari fintech resmi yang diawasi oleh OJK alias pinjol legal. Meskipun awalnya pinjam karena kebutuhan darurat. Dia ngakuin kalau perilakunya itu lama-lama jadi kebiasaan. Duit kurang dikit buat beli kebutuhan pakai pinjol. Pertama itu yang pasti gara-gara belanja sih, belanja kebutuhan. Terus ada tawaran nih kan, terus makin menggiurkan, naik limit dan segala macem. Sampai akhirnya kelewat batas, kelewat batasnya tuh kayak ada proyekan yang belum dibayar. Misalkan kan saya ikut proyekan terus belum dibayar. Tapi udah mikirin kayak, ah yaudah gue pinjam dulu deh. Nanti kan bayar gue bisa ganti juga karena mikirnya kebutuhan. Apalagi pas waktu itu COVID ya. COVID banyak banget proyekan mati. Kemudian kebutuhan meningkat. Tandang tangan lumayan banyak yang naik. Itu harus, apa ya, gelobang tutup lubang. Kalau total sekarang, total sekarang yang jauh baik. Gue udah sampe galba ini gagal bayar karena gak bisa nutup banget. Total pinjol 60-an, 60 jutaan. Terus ketika sudah jatuh tempo, T.Y. sebagai pengguna pinjol yang gagal bayar dihubungi oleh penyedia layanan untuk membayar sesah utang berikut bunganya. Plus denda keterlabatan bayar setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 0,3% per hari. Selama proses denda berjalan, T.Y. mengaku ditagih terus-terusan lewat telpon. Setelah 90 hari tidak bisa lunas, T.Y. mengaku didatangi oleh debt collector. Gue masih berkelanjutan ya, karena memang gue harus nutupin beberapa sikilan yang lain. Gak cuma pinjol doang, karena kan gue punya ada pinjaman bank, terus mungkin ada sikilan motor gitu kan. Dan itu memang gue harus nyicil yang memang gue bisa sampe bayar. Kita akan pinjol sendiri sampai saat ini gue belum bisa menyelesaikan. Tapi ketika didatangin, ya gue akan terima mereka baik-baik. Kita masuk ke dalam, terus kemudian bicarakan atau masalahnya, terus kemudian kenapa tidak bisa bayar. Kalau janji sih tidak bisa janji ya, karena kita nggak pernah tahu rezeki keopan datangnya. Cuma di sini, saya harus menyampaikan, ya ini sudah menjadikan pinjol saya, dan saya akan tetap menelumasinya ketika sudah ada dananya. Ataupun kalau misalkan saya sanggup pada saat ini dengan pendapatan saya, itu cicilannya pasti akan bergaming ya, akan melakukan penawaran kepada siapa pinjol untuk ini sebulan saya sanggup bayar teman-teman. Terus gimana? Kok bisa didatengin rumahnya? Ya bisa lah, karena T.Y. masih tinggal di alamat sesuai di KTP. Data dan nomor telponnya pun tidak pernah diganti. Nah, karena masih ada itikat baik untuk melunasi pinjaman, T.Y. dan penyedia jasa pinjol bernegosiasi dan membuat perjanjian. Anegolah. Menurut pengakuannya, T.Y. membuat kesepakatan dan disetujui oleh penyedia jasa pinjol legal untuk membayar utang, bunga, serta denda secara bertahap sesuai kemampuan finansialnya. Dengan catatan, identitas, alamat, nomor HP masih sesuai dengan data ketika ia mendaftar pinjaman online. Orang pengguna, ah udah nih capek nih maksudnya. Malah yang ada emosi lewat telpon, karena ketika dibicarakan dia nggak mau matiin telpon, memang itu benduknya targetnya mereka, bahwa si customer-nya harus melunasi. Lebih baiknya, yaudah datang aja deh ke rumah, ketemu aja deh secara offline dibanding penyedia. Nah yang bentuk, kalau menurut gue, yang bentuk penggelapan adalah ketika lu didatengin ke rumah, lu nggak ada, lu kabur. Dan itu yang paling parah. Kita harus tahu ya, kalau kita dari pinjol resmi, yang legal, itu pasti kena dampaknya. Apalagi kan tersebut di OJK. Itu udah pasti pengaruh ke semuanya. Apalagi permasalahan finansial ya. Kayak misalnya lu mau KPR ya, nggak bisa. Lu mau ngambil motor ya sulit. Karena semua dia akan di cek di sulit OJK. Apalagi kalau udah gagal bayar, dan lu kena blacklist dari OJK. Dan itu memperbaikinya lama. Sampai lu harus lu naskin dulu ke perusahaan, terus kemudian kayak lu ngelajuin surat perbaikan dari sulit OJK itu ke perusahaan di pinjaman online ini. Jadi itu teman-teman, diselesaikan. Jangan coba-coba untuk lari. Karena berkaitan dengan pasal 1754 kahu HP perdata yang berbunyi seperti ini nih. Tapi tetap ada konsekuensi setelah gagal bayar. Dia ngaku kalau dia tidak bisa mengambil cicilan lain. Misalnya kendaraan. Karena namanya sudah tercatat dalam BI checking dan dianggap one prestasi. Satu-satunya cara menghindari risiko perkaranya adalah komitmen buat bayar cicilan secara rutin. Pertama, save budget khusus untuk bayar utang. Sisiin aja 30% dari total pendapatan kalian khusus untuk bayar cicilan. Kedua, ngirit. Cut abis pengeluaran yang sifatnya untuk kesenangan. Lupain hobi kebiasaan yang bikin budget per bulan boros. Misal, yang suka beli makan di luar mau gak mau harus masak seadanya nih dari rumah. Ketiga, kalau masih kurang juga untuk lunasi utang, cari pekerjaan sampingan. Entah itu kerja freelance di weekend atau usaha jualan makanan. Pakai sistem pre-order. Kan tanpa modal tuh. Lumayan, nutup-nutup dikit. Terakhir banget nih, kalau udah mentok banget. Pinjam bank teman. Hahaha.